ini perut isinya apa bang? apa? suasais isinya suasais halo selamat datang di channel momi kloi hai selamat datang di channel momi kloi kita sekarang lagi ada di lupo market lupo market itu kayak pasar kaget dan pasar kaget ini adanya cuma di bulan Juli sampai dan ini hari terakhir ini kayak salah satu kegiatan yang adanya cuma di summer sebenernya di tahun-tahun sebelumnya pemerintahan Denmark itu menyediakan banyak sekali kegiatan-kegiatan baik itu konser terus untuk anak-anak lalu banyak, ya banyaklah kegiatan salah satunya kayak setiap hari Senin sama hari Kamis itu ada live music di taman nanti aku bakal cari videonya atau fotonya kalo ketemu aku bakal masukin gimana bang? setiap hari Rabu itu kayak ada storytelling terus ada juga musik buat anak-anak dan banyak lagi kegiatan lainnya sayangnya semua kegiatan itu dikarenakan masih pandemi seperti sekarang saat ini jadinya semuanya di cancel atau dibatalkan tapi pemerintah tetap memfasilitasi anak-anak yang ingin tetap memanfaatkan liburan musim panasnya dengan menyediakan banyak kegiatan atau banyak acara bisa di sekolah bisa juga di pantai dan kita harus daftar dulu kayak tiga hari sebelum untuk mereka bisa tahu kuotanya udah terpenuh atau enggak dan mereka nggak mau mengumpulkan anak kalo melebihi kuota karena takutnya pendampingnya nggak cukup untuk mengontrol anak-anak ini ya dan sekarang karena ini adalah hari terakhir pasar kagetnya jadi kita pengen lihat-lihat kira-kira di sini dijual apa aja sih biasanya mereka jual barang bekas, jual buah, dan jual juga barang-barang yang baru jadi kita mau lihat dulu tahun lalu dengan tahun ini sama atau enggak dan hari ini orangnya banyak banget lihat deh kalau udah ada matahari semuanya pada berjemur nah ini dia jual barang-barang antri barangnya 20kron satunya kadang-kadang mereka itu menjual barang yang bener-bener tidak pernah kita pikirkan kayak kita ya mungkin di Indonesia pasti ada kayaknya tapi mungkin udah kita buang tapi mereka masih disimpan yuk kita jual aksesoris ini pisau-pisau ayo dong sayang, fokus lihat jalannya nak kita makan kita lihat balik abang lihat baby brown bumbu ada dyanose untuk bawah mamis? hmmm? ada dyanose untuk bawah mamis? iya, itu ada tutut trend di belakang apa? selamat menikmati selamat menikmati ya dia lagi jual bang ini perut isinya apa bang apa isinya swast ice yang mana yang gak dipegang ya yang dipegang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati abang tadi mau liat apa traktor ya ini buat bikin-bikin gitu kak gelang bisa gelang bisa macem-macem di bambang di bambang masih pakai itu ya oke pake bang pake bang biasanya kalau kesini aku sukanya liat aksesoris karena mereka aksesorisnya antik-antik unik-unik cuman hari ini belum ketemu nanti aku kasih liat juga tahun lalu aku beli apa disini dan itu huntingnya bagus yang di belakang ini yang di belakang ini itu adalah buah-buah sayur-sayur yang masih fresh yang baru dipetik dan dia jual disini di SBR kini kayaknya gak ada ya pasar tradisional jadi semua buah sayur itu semuanya udah dipak di dalam udah dipak udah dimasukin semuanya ke dalam supermarket jadi kita gak bisa belanja kayak di Indonesia ke pasar tradisional makanya kalau udah ada kayak gini itu banyak banget orang yang pengen beli dia jual jamur terus ada jagung ada kol ada apalagi ya pokoknya macem-macem lah sayur, buah strawberry, apple kacang polong dan masih banyak lagi ini yang bunyikan kamu bong한 bong bong buah Assalamualaikum Kau ada apa? Kau ada apa nak? Rockin' Dress Rockin' Dress Rockin' Dress Abang suka lagunya? Hai, kita udah selesai liat-liat di Pasar Kaget Ini juga mereka udah mulai beres-beres karena udah jam 4 sore Jadi segitu dulu vlog Mami Klo untuk hari ini Terima kasih banyak sudah menonton Sampai ketemu di video Mami Klo yang lain Bye